Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita ucapkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatnya kita masih diberi umur dan kesehatan untuk mengikuti acara webinar PKL ini. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW karena telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang saat ini. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu dosen pembimbing PKL Ibu Bulkis Kanata STMT yang dapat menghadiri acara webinar PKL pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu dan kesempatannya agar acara ini berjalan dengan lancar. Ada pun rangkaian acara webinar PKL pada pagi hari ini yakni yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya-jawab, yang keempat saran, dan yang kelima penutup. Sebelum kita memulai acara webinar PKL, ini marilah kita bersama melafazkan basmala. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, langsung saja ke rangkaian acara selanjutnya, yakni penyampaian materi webinar PKL oleh Saudara Adi Dharma Murdali dengan judul Pembuatan Sistem Report pada Web Penjualan Aplikasi Pesan Sayur.id menggunakan framework kode engiter. Kepada Saudara Adi Dharma Murdali, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Langsung saja, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari praktek kerja lapangan yang berjudul Pembuatan Sistem Report pada Web Penjualan Aplikasi Pesan Sayur.id menggunakan framework kodinator. Ada pun di sini ada data reisi yang telah dibuat. Yang pertama ada pendahuluan, yang di mana berisi latar belakang, ruang lingkup pembahasan, maksud dan tujuan PKL, manfaat praktek kerja lapangan, sistematika penulisan. Selanjutnya, di sini ada tinjauan perusahaan, yang di mana ada pelaksanaan PKL. Yang ketiga, tinjauan pustaka. Di sini ada beberapa teori, yang antaranya spoding netter, exam, visual studio code, MySQL, database, dan HTML. Yang keempat, ada pembahasan. Nanti di dalam pembahasan ini nanti akan ada pembahasan yang analisis sistem, persiapan bahan-bahan dalam perancangan, dan selanjutnya ada perancangan halaman utama dan halaman print. Dan yang selanjutnya ada penutup. Baik, langsung saja di pembahasan yang pertama ini ada latar belakang. Jadi, latar belakang di sini untuk pembuatan halaman sistem report ini, yang pertama ini laporan merupakan salah satu jenis penyampaian informasi, keterangan, pemberitahuan, atau pertanggungjawaban, baik secara lisan maupun secara tulisan. Namun, adapun sistem report ini dibuat bertujuan untuk menghindari ketidakaslian data pada web perusahaan pesansayur.id. Sistem ini juga dibuat untuk melengkapi tools yang ada pada web aplikasi pesansayur.id, di mana sebelumnya kemarin kita analisis dengan staff yang ada di perusahaan mengenai aplikasinya. Nah, ternyata di tools yang reportnya itu atau laporannya itu belum ada halamannya. Jadi, kebetulan saya selaku mahasiswa yang melaksanakan PKL di sana disuruh untuk membuat halaman tersebut. Jadi, disitulah latar belakang untuk pembuatan sistem report ini. Ada pun ruang lingkup pembahasan yang akan dibahas nantinya adalah yaitu pembuatan halaman web dengan Promo Coding Netter. Yang kedua, mengintegrasikan data MySQL ke dalam PHP dengan Promo Coding Netter. Tiga, penggunaan Promo Bootstrap untuk membuat halaman web. Yang terakhir, menampilkan dan mencetak data-data dari database ke web. Selanjutnya, ada pun maksud dan tujuan PKL. Yang pertama, maksud dari praktik kerja lapangan. Satu, meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan pengalaman dalam dunia kerja sebagai web developer. Dua, mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan sebagai mahasiswa di Universitas Mataram. Tiga, menambah pengalaman dan keterampilan dalam menyesuaikan diri dengan dunia kerja profesional. Ada pun tujuan dari praktik kerja lapangan. Yang pertama, untuk mengetahui salah satu kewajiban setiap mahasiswa atau mahasiswi, strata 1 atau S1, Jurusan Teknik Elektro Universitas Mataram. Dan yang kedua, mengetahui cara pembuatan web dengan Prambo Bootstrap dan Prambo Coordinator. Selanjutnya, ada manfaat PKL. Yang pertama, bagi mahasiswa. Manfaat PKL bagi mahasiswa, yang pertama, sebagai kesempatan untuk menerapkan dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh pada masa perpulihan. Yang kedua, mampu beradaptasi, bersosialisasi dengan dunia kerja, dan memahami seusana dan kondisi di lingkungan kerja. Yang kedua, bagi perguruan tinggi. Pertama, bagi perguruan tinggi dapat dikenal dan mengadakan hubungan kemitraan dengan perusahaan tempat mahasiswa melaksanakan PKL. Yang kedua, untuk memberikan pengalaman kerja kepada mahasiswa sebagai bekal setelah lulus perpulihan. Dan yang ketiga, ini ada manfaat PKL bagi perusahaan. Yang pertama, mampu melihat kemampuan potensial yang dimiliki mahasiswa beserta praktek kerja lapangan. Sehingga akan lebih mudah untuk perencanaan peningkatan di bidang sumber daya manusia. Yang kedua, membantu instansi atau perusahaan dalam menyelesaikan pekerjaan sehari-hari selama praktek kerja lapangan. Selanjutnya, ada sistematika penulisan laporan. Yang pertama, ada bab satu pendahuluan. Dan kedua, ada tinjauan perusahaan. Bab tiga, ada tinjauan pustaka. Dan bab empat, ada pembahasan. Dan bab lima, ada penutup. Nanti di pembahasannya selanjutnya itu ada pembahasan-pembahasan terkait bab-bab selanjutnya. Nah, yang pertama, tinjauan perusahaan. Jadi sejarah singkat mengenai tentang perusahaan singkat dari perusahaan dari CPL Airsoft. CPL Airsoft, Lombok Ryzen Software, merupakan rumah software developer dan IT service. IT service yang dimana bergerak di bidang pengembangan perangkat lunak dan pelayanan teknologi informasi terdaftar dengan nama CPL Airsoft. Pada 11 September 2012 dengan nomor akta 603.B3, garis miring 2044, garis miring PK, garis miring BPM P2T, strip LB, garis miring 2013. Didirikan oleh empat tim, inti dengan latar belakang berbeda dan berpengalaman di bidangnya selama bertahun-tahun, serta dukungan dari depisi tim lainnya. Sini ada, berikut merupakan tim dari CPL Airsoft. Yang pertama ada Bapak Nuriadi sebagai marketing officer. Kedua ada Arjudin sebagai operasional officer. Tiga ada Ahmad Zafrullah sebagai technical officer. Dan yang ketiga ada Pak Kurniawan Eko S sebagai business officer. Ini adalah beberapa produk-produk yang telah dikembangkan oleh LRsoft. Yang pertama ada LRs Engineer. Yang ketiga ada Passboot. Ada Tour Activity. Ada Transportation. Ada Duhu. Ada Siaundram. Ada Epsa.org. Dan yang terakhir ada Pesansayur.id. Selanjutnya di pembahasan tinjauan pustaka. Ini ada beberapa tinjauan pustaka yang dapat mendukung pembuatan perancangan halaman report ini. Yang pertama ada Codingator. Codingator saat ini sudah menjadi hal yang sangat sering diperbincangkan oleh para kalangan programmer pada web khususnya. Jadi di mana framework ini telah menjadi top star di beberapa situs forum atau milis dan forum-forum yang membahas tentang program berbasis web. Codingator banyak diminati dan digunakan oleh para programmer dan pengembang developer kemudahan dan penggunaan dalam program promo Codingator yang sudah disesuaikan dan diintegrasikan dengan library menjadi keunggulannya. Selanjutnya disini ada Bootstrap. Bootstrap berarti membawa serta hal yang luar biasa dengan sistem grid responsive dan base CSS. Jadi fungsinya Bootstrap disini adalah sebagai framework yang membuat sebuah halaman web itu menjadi sesuatu yang lebih responsive, lebih, lebih canggih lah istilahnya, dengan menerapkan beberapa elemen mulai dari tipografi, tombol, tabel, formulir, dan gambar. Untuk menyebutkan beberapa dengan data terlengkap komponen tersebut terdiri dari GLEE icons, bar navigasi, responsive, bread, crumbs, alerts, dan banyak lagi lain selain plug-ins resmi untuk models, cross-sell, dan pop-offers. Selanjutnya ada tinjauan pestaka dari MSKL. Jadi MSKL disini adalah salah satu basis data, sebuah basis data yang mengandung satu atau lebih jumlah tabel. Terdiri dari atas sejumlah baris dan setiap baris mengandung satu atau sejumlah tabel. Jadi MSKL disini adalah sebuah aplikasi untuk mengolah isi dari database. Di mana MSKL sendiri adalah nanti akan diintegrasikan ke dalam PHP dengan Premo-Premo Coordinator nantinya. Selanjutnya disini ada PHP. PHP adalah singkatan dari Hypertext Pre-Processor, yang artinya adalah sebagai interpreter yang mempunyai kemiripan dengan bahasa C atau FAIR, yang mempunyai adanya kesederhanaan dalam perintah yang digunakan untuk pembuatan aplikasi web. Selanjutnya ada exam. Eksam disini adalah perangkat lunak bebas yang mendukung banyak sistem operasi. Merupakan kompilasi dari beberapa program. Fungsinya adalah sebagai server. Jadi nanti exam ini akan berperan sebagai server, di mana server ini akan tempat pengambilan data-data dari halaman webnya. Selanjutnya ada Visual Studio Code. Jadi Visual Studio Code ini adalah editor kode sumber terbuka gratis untuk pengembangan dan debugging aplikasi cloud dan web modern yang tersedia secara gratis di Linux, OS, X, dan Windows. Visual Studio Code mendukung lebih dari 30 bahasa pemrograman, markup, dan database yang berbeda. Beberapa diantaranya adalah Java Script, C, Bahasa C, Bahasa C++, PHP, Java, HTML, R, CSS, Bahasa SKL, Markdown, TypeScript, LES, SAS, JSON, XML, dan Python. Selanjutnya ada HTML. HTML kepanjang singkatan dari Hypertext Markup Language. Dikembangkan dengan tujuan mendefinisikan struktur dokumen seperti judul, paragraf, list, dan lainnya. Dan lain sebagainya untuk memudahkan dalam berbagai informasi ilmiah antar peneliti. Sekarang HTML banyak digunakan untuk memformat halaman web dengan bantuan berbagai tag yang tersedia dalam bahasa HTML. HTML juga dapat digunakan sebagai penghubung antara file-file dalam situs atau dalam komputer dengan menggunakan localhost. Selanjutnya masih di tinjauan pustaka yang yakni database. Database merupakan kumpulan informasi yang disimpan dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan memanggil query-query basis data disebut sistem manajemen basis data atau database manajemen sistem atau biasa disingkat dengan DBMS. Sistem basis data dipelajari dalam ilmu informasi biasanya. Selanjutnya ada beberapa pembahasan. Pertama analisis sistem. Jadi analisis sistem setelah pada PKL kemarin kita sempat berdiskusi dengan staff-staff yang ada di sana. Kebetulan kita diskusikan di web aplikasi penjualan pesan sayur.id di mana hasil dari diskusinya itu kita menemukan kekurangan pada web aplikasi tersebut. Jadi kekurangannya adalah pada bagian admin tidak memiliki laporan, tidak memiliki halaman laporan. Namun ikonnya sudah ada untuk laporannya namun halamannya belum ada. Jadi kebetulan dari sananya kita dapat mengambil sebuah pekerjaan atau proyek yang untuk pembuatan halaman tersebut. Selanjutnya ada pun persiapan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk merancang halaman report ini. Antara lain pertama itu adalah exam. Jadi exam ini adalah seperti yang dijelaskan sebelumnya, tadi adalah sebagai server untuk pengambilan data-datanya. Yang kedua ada visual studio code. Jadi beginilah untuk bentuk tampilan dari visual studio code. Terus yang kedua ada coding letter. Coding letter ini sebetulnya dalam bentuk folder. Namun sebelum kita menggunakan coding letter ini, kita harus diharuskan untuk mendownload sebuah file yang dimana berisi dari MPC-nya. Atau ada modelnya, ada view-nya, ada controller-nya. Nanti di sana sudah tersedia ketika setelah mendownload folder-nya. Dan nanti akan di ekstrakkan ke HTDocs exam-nya agar bisa digunakan di exam. Selanjutnya perancangan. Jadi perancangan halaman utama ini adalah halaman utama dari proyek ini. Kenapa menjadi halaman utama? Jadi sebelum lanjut ke pembahasan perancangannya. Jadi proyek ini adalah proyek yang satu halaman, namun nanti ada halaman selanjutnya itu untuk pengeperinannya. Jadi pembuatan halaman ini cuma satu halaman yang disebut sebagai halaman utama, yakni halaman report. Jadi seperti inilah tampilannya. Biasanya dalam perancangan web memiliki halaman dashboard atau halaman utama, tapi pada kali ini halaman laporan menjadi halaman utama karena halaman ini akan diintegrasikan ke dalam web ofisial oleh pihak instansi nantinya. Selanjutnya pembuatan tools printing. Jadi pembuatan tools printing ini berfungsi untuk sebagai controller nanti yang untuk mengarahkan dari halaman web utamanya, langsung setelah menekan tombol print yang ada di tombol merah ini, yang ada tombol merahnya ini, nanti akan mengarahkan ke halaman printing-nya. Jadi seperti inilah halaman selanjutnya itu halaman printing-nya. Setelah menekan tombol print, maka akan diarahkan ke halaman printing atau pencetakan yang telah dibuat seperti gambar di samping. Jadi seperti inilah halaman print atau mencetaknya. Jadi setelah dicetak nanti hasilnya akan seperti ini. File-nya akan berbentuk PDF atau bisa langsung diprint menggunakan printer. Namun kali ini saya sesimpan dalam bentuk laporan, dalam bentuk file PDF. Jadi seperti inilah hasilnya. Mungkin itu saja pemaparan presentasinya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Adhidharma Murdali atas menyampaian materi-materinya. Acara selanjutnya adalah acara sesi tanya-jawab kepada teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya. Bisa menyalakan mikrofon atau melalui kolom chat kepada teman-teman. Dipersilakan. Saya boleh izin bertanya. Saudara-saudara. Boleh langsung. Ya, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Hamdani, NIM F1B 07065. Izin bertanya. Apakah Saudara Adhidharma Murdali mengerjakan satu proyek ini saja, pesan sayur.id? Apakah, kan tadi di slide-nya saya lihat ada banyak, ada siaunram dan lain-lain sebagainya. Di situ, apakah pernah Saudara terjun langsung untuk melihat-lihat bagaimana caranya dia membuat suatu hal tersebut? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Hamdani. Mungkin bisa langsung dijawab. Oh, langsung dijawab? Ya, mungkin. Baik. Silakan. Terima kasih atas pertanyaan dari Saudara Muhammad Hamdani. Jadi pertanyaannya itu apakah langsung terjun ke, apa-nya? Pernah langsung terjun ke web seperti produk lain ya? Yang webnya, apa-nya? Produk lainnya itu ya? Jadi memang di produk-produknya itu sebenarnya banyak produk-produk yang pernah dikembangkan oleh LR Shop ini. Nah, seperti ini ada LR Engine, Passport, Tour Activity, Transportation, dan lain-lainnya itu. Dan ada siaunram juga. Sebenarnya, yang untuk dipokuskan pada saat ini adalah untuk pengembangan dari pesan sayur.id. Kenapa kita tidak langsung terjun ke pengembangan produk-produk yang lainnya itu? Karena untuk pada target pada saat pelaksanaan PKL kemarin, kita memang dipokuskan untuk pengembangan dari aplikasi pesan sayur.id ini. Karena kebetulan ada target-target yang akan mau dicapai, yang mau dicapai gitu pada bulan selanjutnya pas pelaksanaan PKL kemarin. Jadi untuk produk-produk yang lainnya itu kita belum diarahkan ke sana oleh pihak sananya. Kalau mungkin sekedar didiskusikan terkait dengan produk-produk yang lainnya itu pernah, namun sekilas saja, seperti siaunram, cuma sekedar-sekedar dikasih informasi terkait di mana proses-prosesnya itu. Dan lebih tepatnya dikasih pencerahan lah istilahnya dari pengembangan produk-produk yang telah dikembangkan sebelumnya. Nah, mungkin seperti itu saja sih dari pertanyaannya, dari pertanyaan dari Saudara Muhammad Hamdhani. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Didarma Mudhari atas jawaban dari pertanyaan Muhammad Hamdhani. Ini ada pertanyaan kedua dari Muhammad Rizal Akbar. Pertanyaannya, apa kendala Saudara Dharma melaksanakan kegiatan PKL ini? Dan ceritakan sedikit pengalaman PKL-nya Bang. Dan tolong kasih tips dan sarang bagi teman-teman dan adik-adik yang belum PKL. Bagaimana cara melaksanakan kegiatan PKL dengan baik? Begitu Saudara Dharma, mungkin bisa dijawab langsung, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan oleh Saudara Muhammad Rizal Akbar. Jadi terkait dengan kendala ya, mungkin kendalanya mungkin sama seperti teman-teman PKL yang sebelumnya itu. Terkait kendala utamanya itu ya karena kita sedang dalam kondisi pandemi. Jadi kendalanya itu kita susah untuk mencari informasi terkait dunia kerjanya itu, dunia kerja yang sebenarnya gitu. Jadi jarang kita menemukan staff-staff yang bekerja di sana. Karena kebanyakan staff-staffnya itu bekerja secara daring. Jadi untuk pas kita PKL di sana, ada cuma beberapa dari staff-staff yang kita temukan. Jadi memang untuk kendalanya itu kita susah untuk mencari, untuk lebih banyak berdiskusi dengan staff-staff yang ada di sana. Nah, dan selanjutnya untuk pengalaman ya, untuk pengalaman, pengalamannya sih banyak ya. Tentunya dari mulai dari perkenalan perusahaan, terus apa saja perusahaannya itu yang, apa saja aplikasi yang pernah dikembangkan atau yang dilakukan dalam perusahaan tersebut, banyaklah terus berkenalan dengan orang baru lah istilahnya dengan staff-staff yang ada di sana. Dan beradaptasinya itu, adaptasinya itu kita harus lebih jeli ya agar, bukan lebih jeli sih, harus lebih interaktif lah untuk beradaptasi dengan staff-staff yang ada di sana. Supaya nantinya agar kita tidak canggung dalam berbicara, berbicara dengan berkomunikasi secara langsung dengan staff-staff disananya. Jadi, untuk saran-saran untuk teman-teman yang belum PKL, saran-sarannya itu lebih dipersiapkanlah dirinya baik dari segi komunikasinya, dari segi ilmu, dan sesuaikanlah, sesuaikan dengan tujuan PKL-nya. Tujuan PKL-nya itu apa, nanti sesuaikanlah dengan instasi tempat-tempat yang akan di, yang tempat mau PKL-nya tersebut. Itu aja sih, dari pertanyaan saudara Muhammad Rizal Akbar. Kurang lebihnya mohon maaf. Bagaimana Muhammad Rizal Akbar atas jawaban dari Bang Dharma, apakah sudah jelas? Baik, terima kasih atas jawaban dari Bang Dharma. Mungkin bagi teman-teman yang ada yang masih ingin bertanya, saya persilahkan. Mari teman-teman yang ingin bertanya. Apakah masih ada yang ingin bertanya, teman-teman? Baik, mungkin... Adi Dharma? Iya, Bu. Tidak kebenaran ini, Bu, ya? Tidak kebenaran. Adik-adik yang lain yang belum bertanya, ya silahkan. Ini kesempatan bertanya, mungkin apa pengalaman dari adik-adik Dharma Mudali ini? Kalau saya tidak salah, di pesan sayur ini banyak teman-teman alumni ya, alumni teknik elektro, kalau tidak salah. Iya, Bu. Iya, Bu. Angkatan 2016 ya? 15, 15. Oh, 15. Iya. Apa namanya, staff-staffnya di sana itu, kira-kira berapa staffnya di sana? Staffnya itu, kira-kira ada 8 orang. Tapi yang sering di sananya itu, ada sekitar 5 atau 4 orang yang sering di sananya itu. Itu dari mana saja? Maksud saya jurusannya ya. Oh, jurusannya. Ada yang jurusan alumni dari elektro 2000... Ya, Pak, aja itu. Kalau tidak salah, yang atas nama Zabrullah. Itu maksud saya. Bukan, bukan. Ini sahur. Iya, iya. Nah, ini. Yang apa ya? Yang Ahmad Zabrullah ini kemarin sempat saya berbincang-bincang. Dia sebagai dosen di informatika. Oh, dosen di teknik informatika? Iya, Bu. Alumni elektro. Kan angkatan berapa ini ya? Angkatan berapa ya? Kemarin sempat. Angkatan 2008-an, kalau nggak salah. Kemarin sempat kita ke... Teknik informatika atau di... Apa namanya? Mipah apa? Bukan ya? Informatika. Kemarin. Ya, diskusi juga kemarin sama... Tapi lewat WhatsApp kemarin ya. Jarang ke... Jarang ke instansi. Sering kerja lewat daring. Terus kalau Adi, sudah berapa kali ke sana offline? Offline sebulan penuh. Kemarin bulan pertamanya itu offline semua, Bu. Di sering ke kantornya. Kantornya di mana pusatnya? Kebetulan kantor aslinya lagi direparasi. Jadi kemarin kita praktik kerja lapangannya itu di rumah basah di belakangannya itu. Di sebelah selatan Taman Cangkaryang. Termasuk gudangnya di sana? Sementara itu. Jadi ya termasuk gudangnya juga, tapi sementara. Mungkin Adi ini bisa memberikan gambaran ya. Ini organisasi yang semacam, bagaimana mengorganisasi ya penjualan-penjualan ini. Mungkin bisa memberikan gambaran kepada teman-temannya. Mungkin saja nanti ada yang pengen membangun dari, membangun bisnis seperti ini ya. Saling join. Bisa meniru seperti ini gitu. Saya itu membayangkan saya juga kadang belajar ya di, apa namanya, pesan sayur. Seperti apa di sana? Apa namanya? Barang-barangnya itu ya, itu diambil dari mana? Baik, jadi untuk barang-barangnya, untuk proses penjualannya. Jadi, pesan sayur.id ini adalah sebuah aplikasi yang istilahnya sebagai perantara, Bu. Jadi, nanti ketika ada klien atau warung, ada klien yang mau ikut berusaha di sana, jadi nanti akan mendaptarkan diri sebagai pembuka toko nanti di dalam aplikasinya. Kemudian, nanti seorang user atau customer nanti akan mendaptar juga nanti di sananya. Terus kemudian, setelah menjadi user di aplikasi tersebut, nanti bisa memesan, ada tampilan halaman-halaman khususnya untuk... Semacam go-food sebenarnya ini ya, seperti go-food. Nah, tetapi ini tidak terlihat ya, orang-orangnya. Kita masuk, tapi tinggal pesan begitu ya. Jadi, tidak terlihat siapa yang, apa namanya, kita bisa order sama siapa. Iya. Iya, Bu. Oh, berarti dia join dengan, apa namanya, toko-toko kecil begitu ya. Nah, terus kalau join seperti itu, proses, apa namanya, berarti mereka itu tidak punya gudang berarti ya? Tidak punya, Bu. Ada berapa kira-kira toko-toko yang di... Di apa sih namanya, di rekrut gitu? Sebenarnya sudah banyak kemarin, sudah banyak sebenarnya, Bu, toko-toko yang sudah join di sana. Jadi, setelah mereka, sebelum mereka join juga di, apa ya, dikasih presentasi juga di sana terkait dengan aplikasinya ini, kegunaan, keunggulan dari aplikasi ini. Kemarin juga sempat dikutasi presentasinya, Bu, sekali, Bu. Karena ada kliennya yang mau join juga di sana. Kalau masalah total yang sudah join, sudah banyak, Bu. Mungkin sudah bisa dihitung. Sudah banyak. Ya. Ya, mungkin ada yang tertarik juga di sini ya tentang strategi. Misalkan saya membayangkan untuk penjualan ada pemesanan. Nah, siapa kira-kira misalkan yang bisa memasukkan barangnya? Seperti apa prosesnya di situ? Misalkan yang berkompetisi ya? Seperti apa? Kalau di GoFood kan kita terlihat di situ yang punya jualan. Oh, saya mau yang ini. Nah, kalau misalkan saya pesen misalkan, saya Toge misalkan. Nah, Toge itu kan bisa saja berapa orang punya, tapi yang mana gitu. Bagaimana proses pemilihannya itu? Jadi, untuk prosesnya, ketika kita, kan di aplikasinya itu ada tombol search-nya. Ketika kita mencari sesuatu, dan nanti muncul ada beberapa pilihan. Jadi, memang namanya itu sama, cuman orang yang punyanya itu beda jadinya, Bu. Oh, atau tertentu supleinya? Ya. Misalkan kalau sayur dayam, sayur khusus ini siapa? Ya, cuman beda dia. Beda-beda warungnya itu yang punya. Oh, berarti cuma beda warung, terserah apa yang disediakan ya? Ya, apa-apa yang disediakan. Nanti juga disedia stoknya juga. Terus tawaran untuk, eh, siapa yang siap untuk orderan ini? Nah, untuk orderan itu, kita kemarin di sana, di aplikasi pesansayur.id ini bekerja sama dengan aplikasi GoTrans. Nah, di sana GoTrans itu kebetulan juga sama kantornya di bersebelahan dengan LR Shop. Di sana juga kebetulan bersebelahan dengan GoTrans-nya itu. Dan ketika ada orderan, nanti akan di order oleh GoTrans itu, nanti hasilnya bagi dua. Oh, berarti semua ada kerjasama seperti itu ya? Ya. Nah, adik-adik mahasiswa itu yang paling penting dipelajari. Jadi ada pengalaman semacam bagaimana kita bisa membuat juga aplikasi seperti ini. Mungkin teman-temannya bisa join ya. Saling kerjasama untuk membentuk seperti ini. Ini ilmu yang sangat berharga ini. Karena di sini kalau nggak salah, saya nggak tahu. Ada saingannya apa nggak? Pesan sayur ini. Setahu saya belum ada kan ya, Bu. Nah, belum ada kan termasuk misalkan buah. Ini kan sudah ada ya. Atau khusus buah misalkan. Ini kan campur. Campur ya. Cuma ada satu hal yang saya mungkin ya harus dipikirkan. Masalah kesegaran. Segarnya. Oh, enggak. Ya. Ibu, terus terang saja. Dulu rajin. Sekarang mungkin kurang ya. Mungkin misalkan lauknya itu terlalu lama di es. Ya. Nah, jadi kayaknya tidak ada rasa ya. Itu mungkin penting diperhatikan itu ya. Sehingga pelanggan tidak lari. Dan juga ada satu apa namanya produk lagi yang sering dikirim. Saya perhatikan ini tentang resep ya. Itu juga bagus sebenarnya ya. Tetapi kualitas itu sangat penting diperhatikan. Mungkin sebagai masukan ya. Karena kan pasti mereka dia tidak melihat. Ya. Tidak melihat seperti apa bahan-bahan yang akan dijual itu ya. Nah, diserahkan kepada penjualnya. Ya, ini kan semacam aplikasi ya. Semacam go food gitu. Tapi kalau go food kan jelas oh ini orang yang punya. Ya, ya. Kalau ini pasti kita mengatakan bahwa pesan sayur ini tidak bagus. Misalkan ya, kalau kualitasnya tidak baik. Karena kita tidak melihat siapa yang ada di dalam. Ya, kecuali kalau dia munculkan ada penjualnya. Oh, tidak mungkin pesan sayur yang kita, oh ini pesan sayur tidak baik. Tidak, karena itu hanya aplikasi. Ya, ini loh yang menjual. Jadi, kalau banyak penjual terlihat di situ sayur ini tidak baik. Saya pindah ke yang lain. Tetapi pesan sayurnya tetap berjalan. Bukan pesan sayur yang kena apa namanya. Ya, semacam kok tidak baik gitu ya. Oke, silakan deh yang lain ya. Itu masukkan saja ya. Terima kasih, Bu. Mari teman-teman yang ingin bertanya. Jika masih ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Mungkin jika tidak ada yang bertanya, kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan kesimpulan dari Saudara Dharma. Kepada Saudara Adi Dharma Murdali, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Mungkin acara selanjutnya yang penutup. Sebentar ya, Ibu masih ada mau nanya ini. Oh iya, Bu. Silakan, Bu. Ya, Adi, saat PKL itu, saya pengen lihat apa yang dihasilkan dari laporan itu. Coba ditampilkan. Oh, iya, Bu. Iya, sebentar, sebentar. Jadi ini dia untuk laporan, yang laporannya untuk halamannya itu. Ini yang dibuat, ya? Ya, yang kita buat di sini, yang dibuat di sini adalah satu halaman. Jadi halamannya itu nanti akan mengintegrasikan data-data dari database dari aplikasi pesan sayurnya itu nanti akan diintegrasikan, yang kemudian akan ditampilkan di sini. Ini belum terintegrasi, ya? Sudah terintegrasi, namun ini sebagai sampel aja, Bu. Nanti untuk selanjutnya itu nanti akan digabungkan dengan web aslinya. Ya, mungkin urut-urutannya ini sepertinya kurang ini ya, kurang sepulna begitu. Coba bisa diubah nggak ini? Coba di situ sebaiknya nomor, kemudian tanggal, nama barang, kemudian harga satuan. Sekarang nih, Bu, langsung diubah? Bisa, iya. Silahkan, na'ah. Nomor, tanggal, sudah? Sebentar, Bu. Lagi di edit. Nggak apa-apa, dicatatat aja. Dicatat aja deh. Nomor, tanggal, nama barang, kemudian harga satuan. harga satuan. Selanjutnya. Jumlahnya, Bu, terakhir. Volume, harga satuan ya. Ya, ya. Harga satuan. Terus. Volume, volume. Maksudnya banyaknya gitu ya. Banyak. Ya. Kemudian total atau jumlah. Nggak usah jumlah terjual ya. Jumlah. Itu supaya kita bisa lihat berapa totalnya di bawah. Berapa semua. Ya, jadi di bawahnya yang ke-6 ini, di bawahnya itu, ada tulisan totalnya berapa. Oh, iya, Bu. Kita kan biasanya langsung lihat itu. Ya, kalau orang membeli gitu ya. Ya. Oke, berarti ini yang dibuat ya. Laporan seperti ini. Ya. Jadi setelah menekan printnya itu, dia langsung diarahkan gitu, langsung diarahkan ke halaman. Nah, ini nanti, kalau kita belanja, langsung terintegrasi ini, keluar seperti ini. Ya, Bu. Yang sudah terjual gitu. Ya, ya. Oh, yang sudah terjual aja. Ya, yang sudah terjual. Oh, ini ceritanya untuk laporan mereka. Ya. Laporan harian, ya. Ya, Bu. Bukan untuk pelanggan. Bukan untuk pelanggan, Bu. Untuk laporan hariannya. Oh, berarti laporan mereka, ya. Ya. Oh, iya, iya. Ya, tapi enggak apa-apa seperti itu tadi, ya. Supaya rapi. Jadi langsung mengarahkan ke printnya. Bisa kita langsung save terus nanti. Di sini, di mana. Terima kasih inginkan. Oke. Sudah disata tadi, ya. Ya, sudah, Bu. Baik, sudah-sudah. Oke. Oke, silakan lanjut, moderator. Baik, kepada saudara di Dharma Murda. Silakan untuk membacakan kesimpulannya. sebentar. Sebentar. yang memberikan informasi dengan mengambil data-data pada sumber tertentu. Kedua, framework coordinator merupakan salah satu framework yang pengembangan aplikasi, aplikasi development framework dengan menggunakan PHP dengan kerangka kerja sehingga menjadi sistematis. Tiga, ada proses integrasi data-data dari database menuju halaman web merupakan pekerjaan dari PHP yang berfungsi sebagai bahasa untuk memberikan perintah kepada database untuk melakukan koneksi sehingga data-data dari database akan terintegrasi ke halaman web. Yang keempat, framework bootstrap. Jadi, bootstrap merupakan kerangka kerja CSS yang sumber terbuka dan bebas untuk merancang situs web dan aplikasi web. Yang terakhir, untuk menampilkan data-data ke dalam suatu web membutuhkan koneksi antara web dengan database dan dilukung dengan perintah yang dapat mengambil data di dalam database dengan dibantu oleh framework bootstrap. Selanjutnya, untuk saran-saran bagi mahasiswa yang belum melaksanakan PKL, jadi sebelum melaksanakan kegiatan PKL, ada baiknya mahasiswa harus melakukan koordinasi dulu pada instansi terkait penetapan kerja, penempatan kerja yang sesuai dengan bidang mahasiswa. Yang kedua, mahasiswa harus cenderung lebih intens atau lebih interaktif dalam proses pembelajaran serta menekuni bidangnya secara mandiri. Jadi, itu saja untuk kesimpulan dan saran dari presentasinya. Terima kasih kepada moderator. Kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada... Baik, terima kasih atas saran dan masukannya. Semoga dapat kita bisa mengambil manfaat untuk kedepannya semakin lebih baik. Dengan berakhirnya serangkaian acara di atas, maka berakhir juga acara webinar PKL pada pagi hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu dosen pemimpin PKL, Ibu Bulkes Kanata SDMT, teman saya Adi Dharma Murdali atas segala materinya, serta teman-teman yang sudah hadir pada pagi hari ini. Semoga kita dapat mengambil ilmu dan manfaat kedepannya. Saya Muhammad Farul Amri, selaku moderator. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nanti Adi tanda tangannya dikirim aja ya ke Ibu ya. Yang Ibu. Kirim ke Ibu. Oke, ya Ibu tutup ya. Ibu, terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Yeah, yeah.